Dan menerima diri kita, apapun itu lebih kepada kita mensyukuri, Pak, ada apresiasi dalam diri kita dengan apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Apapun, Pak, yang menurut orang lain bahkan, mohon maaf, enggak ideal. Tiga hal yang menjadikan syarat kita bahagia, yang itu bisa kita kondisikan sendiri, tergantung bagaimana kita. Apa itu three acts of happiness atau tiga A tentang kebahagiaan, acceptance, penerimaan diri, penerimaan orang lain, about penerimaan, bagaimana kita diterima. Kemudian affection itu tentang perasaan, kemudian yang ketiga yaitu tentang achievement itu tentang prestasi. Kalau kita bisa meng-handle tiga hal itu, bisa mem-manage tiga hal itu dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapat jaminan kebahagiaan. Bisa mensyukuri apapun yang kita miliki, apapun yang diberikan Allah pada kita. Yang pertama itu, bagaimana kita bisa menerima diri kita, apapun itu lebih kepada kita mensyukuri, Pak, ada apresiasi dalam diri kita bahwa semua orang dengan apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Apapun, Pak, yang menurut orang lain bahkan, mohon maaf, nggak ideal. Kita bisa menghargai diri kita, kemudian kalau kita bisa menghargai diri kita, kita akan bisa menghargai pada orang lain, dan orang lain akan bisa memberikan penghargaan pada kita. Jadi, bagaimana kita bisa bahagia? Yang pertama adalah kita menerima diri kita, mensyukuri apa yang ada. Allah berfirman dalam surat isro ayat 7, Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepadamu. Kita menerima diri kita, kemudian kita bisa menerima orang lain menghargai orang lain, maka orang lain akan menerima diri kita dan menghargai. Baik, Pak, sekalian kita akan lanjutkan dua ayat yang lain. Ayat pertama, acceptance. Sekarang pertanyaannya kepada kita adalah, Seberapa besar kita bisa menerima diri kita? Seberapa besar kita bisa menerima orang lain? Dan nanti itu akan otomatis orang lain akan menerima kita. Karena in aksantum, aksantum, di onfusiku. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu pasti akan kembali kepadamu. Saya berbuat baik pada jenengan, kebaikan pasti akan kembali saya, walaupun sumbernya bukan dari jenengan. Saya sama Mas Widi itu misalnya berbuat baik, kok dia cuek, itu urusan dia. Tapi kalau urusan saya adalah, saya berbuat baik dengan beliau. Atau sebaliknya loh Mas Widi. Jenengan berbuat baik dengan saya, saya, kok cuek, itu jenengan sudah pasti akan Allah akan berhasil baik. Yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita affection, bagaimana kita mengelola masalah rasa kita. Anak-anak sering mengatakan, gak boleh baperan. Ketika kita sudah berhubungan dengan diri kita, kemudian berhubungan dengan orang lain, itu pasti ada efek yang namanya perasaan. Kalau gak kita kendalikan, rasa seneng itu kalau gak dikendalikan, kemudian ditolak akan menjadi benci. Cinta bisa jadi benci yang dalam, benci bisa menjadi cinta juga. Jadi yang namanya orang berinteraksi, tadi menerima diri, pasti ada aspek rasa. Baik rasa positif maupun negatif. Kalau tidak kita bisa mengendalikan, itu akan bisa mengurangi kebahagiaan. Dan itu akan mengedropkan kebahagiaan. Kita ditirma orang lain, jadi tiba-tiba masa rasa, kemudian kita misalnya seneng gitu, gak dibalas, atau bertepuk sebelah tangan. Yang paling menyakitkan itu bertepuk sebelah tangan dalam sebuah ayat menerangkan seperti ini. Surat hadir ayat 23, kamu jangan terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu. Kalau mas-mas ini yang muda-muda ini kalau punya sesuatu keinginan kok belum terpenuhi, jangan terlalu sedih. Jangan-jangan juga terlalu berbira pada apa yang kamu dapat. Artinya kita harus bisa memanage ketika kita sedih, harus jangan terlalu dilebaikan lah. Atau bapernya ke dalaman lah. Jangan. Tapi misalnya, satu perempuan nolak, ingat, masih ada perempuan lain yang menunggu. Dan itu perempuan itu lebih baik. Paling tidak kita memanage juga kata-kata yang muncul dari respon terhadap apa yang kita dapat. Dalam dunia kita berinteraksi ada dua, Pak. Ada reaktif, ada responsif. Reaktif, ada orang marah, nyambut marah. Itu reaktif. Tapi kita responsif ketika ada sesuatu stimulan, kita mau jawab apa? Kita pikir dulu. Kita pilih dulu responnya seperti apa, manfaatnya yang mana, yang berbeda. Saya marah dapatnya apa, saya diem dapatnya apa, saya bicara ini seperti ini, bicara ini, saya dapatnya apa itu namanya responsif. Biasakan, jangan reaktif. Tapi responsif. Kalau reaktif, cenderung memunculkan perilaku yang nanti akan justru akan merusak baik itu hubungan, merusak kualitas diri kita. Kita adalah apa yang kita katakan. Kalau kita ngomongnya yang tidak berharga, yuk kita menjadi yang tidak berharga. Ini yang kedua masalah, bagaimana kita manage rasa kita. Yang ketiga, yang namanya achievement, prestasi. Semua orang bisa berprestasi. Di mata Allah, semua orang bisa berprestasi adalah perilaku yang mendapatkan penghargaan. Di mata Allah, semua kebaikan itu dihargai. Sekecil apapun. Kita berbuat apapun, sekecil apapun. Bahkan orang lain tidak tahu, bahkan orang lain tidak menghargai, tapi Allah pasti menghargai. Jadi semua orang itu bisa berprestasi di hadapan Allah. Kalau orang Jawa mengajakkan, Becek ketitik Allah ketoroh. Ini pusing benar, Pak Koniran. Saya pernah lihat stiker anak-anak, mungkin anak SMK kok ya. Becek ketitik Allah rupamu. Benar, Pak Cik. Mari kita berprestasi di hadapan Allah. Semua orang bisa berprestasi. Dan Allah pasti menghargai. Dan Allah kalau menghargai, pasti lebih. Untuk orang yang berbuat baik, Allah membayarnya lebih. Tapi kalau ada orang yang berbuat kurang baik atau tidak baik, Allah membalasnya hanya setimpal. Itulah, makanya kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Makanya kita kalau ingin bahagia, satu, mari kita mensyukuri apa yang kita miliki. Kemudian kita menerima orang lain, apapun itu suami, anak, apapun, Pak. Jadi anak itu harus mendapatkan kasih sayang orang tuanya tanpa syarat. Nah, kemudian kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berinteraksi, baik itu di rumah tangga, di kantor, di sekolahan. Jadi ada yang namanya efek rasa itu pasti ada. Mari kita kendalikan. Yaudah disakiti, yaudah harus dilebih-lebihkan. Kalau kita senang ya dikendalikan. Sedih, dikendalikan. Kecewa, dikendalikan. Bahkan kita mendapatkan prestasi pun ketika mengekspresikan, kita kendalikan. Jangan euforia. Karena tidak semua orang itu menghargai apa yang kita dapat. Dan ah, cuma segitu aja. Jadi kita harus-harus, yuk, gak usah terlalu lebih lah di sosial media, di pergaulan. Dan yang terakhir, mari kita buat prestasi dari hari ke hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.